Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bro di channel kita Zenva Reselecting Solutions Oke bro, terima kasih yang selalu mendukung channel ini Agar channel ini semakin berkebang dan bermanfaat ya bro ya Dan kali ini bro Kita akan menginspirasi lagi Untuk meng-custom di Motor Matic Dan ini kita akan Inspirasinya itu Vario 125 All Kita custom pakai Duromoto M2 Pro ya Kenapa kita pakai Duromoto M2 Pro M2 Pro ini karena cahaya itu padat Dan cut offnya cukup rapi Dan dibanding dengan Led laser yang soketnya H6 Ini jauh lebih terang ya Karena dia ini diperuntukkan untuk mobil Ataupun motor spot Atau motor yang berkopling Jadi soketnya itu H4 dan lensanya cukup besar ya Dibanding dengan lensa yang Led laser yang tipe-tipanya itu H6 Dengan led laser ini bro Dia sudah tidak memantulkan cahaya di reflektor Maka reflektornya sendiri Ini sudah kita Smoke Dan kita Agar tampilan Saat Off itu Itu juga tampilan variasi ya Jadi seperti ini Dia hitam seperti ini Tapi cahaya di malam harinya Itu cukup Recommend banget Terang bro Kita Ini kita kasih cuplikannya Untuk yang belakangnya ini Tanpa harus Ini ya Mengubah banyak-banyak Cuman Kita ada cowakan Yang soket H6 nya Kita lepas Kita ganti dengan soket H4 Dan yang Ini Ini soket H4 Dan itu kita bobok ya Dalamnya ini kita bobok Seperti ini Makanya harus kita mencowaknya Seperti itu Jadi Harus mengorbankan reflektor agan Tapi Cahayanya Itu Lebih terang Daripada soket H6 Next kita akan ulas Lebih detailnya Nanti di konten kita Yang kedua ya bro ya Dan ini Untuk yang mengatur Tinggi rendahnya lampu Itu masih berjalan Dengan normal Seperti ini Dan ini sudah kita ulas Untuk cara Meninggikan Atau merendahkannya Cukup mudah Pakai dry ini Sudah bisa ya bro ya Nah ini dia Untuk cahayanya Cukup keren banget ya bro ya Terbukti sinar dari Duromoto M2 Pro ini Cukup fokus dan padat ya Sinarnya ya Terangnya itu padat merata bro Kita bandingkan dengan Tadi motor yang lewat tadi Itu sudah 3 kali lipat Dari terangnya Dari motor standar Dan ini sinarnya Lasernya Agan bisa lihat Kofokusannya Dan Garis cutoffnya cukup rapi Hike beamnya juga tebal ya Ini di jalan asfal Agan bisa perhatikan Untuk sinar Dari motor standar yang lewat Nah itu Sebagai perbandingan Ketebalan dari cahaya Pakai Duromoto M2 Pro ini Tapi Pemasangannya Harus dibobok Ataupun harus di custom Dia gak bisa PNP ya Karena ini soketnya itu H4 Dengan Di motor Matic ini Ini Standarnya sendiri Dia soketnya H6 Kalau soket H6 Jika ingin PNP itu Pakai H6 Vox Atau H6 S ya Kalau Agan Pakai H4 ini Ini harus di custom Tapi Hasil caranya Cukup Rekomen Dan terang Bro Itu dia Sedikit Cuplikan Untuk Agan Menginspirasi Kalau Agan ingin Pake Duromoto M2 Pro Sebagai Lampu utama Agan Jadi ini Lampu Rekomen Dengan Ketebalan Ini Agan Bisa Nyaman Kalau Ingin Perjalanan Yang sering Berjalan jauh Atau Turing Ini Rekomen Ya bro Oke bro Cukup sekian Video kali ini Dan semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bermanfaatuh Hey man How the hell You doing I've been just fine Living life With the news And In my mind All I hear is music Watching your mouth Move Damn you look stupid I feel like Everyone's a stranger Small talk With your narcissistic Neighbor She's real hot But they said To never date her Ha I agree But you did And I hate her You wanna get away You better Get in line Won't go in now